Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar kalian Ada beberapa subscriber channel saya Menanyakan bagaimana teknis Pelaksanaannya assessment Baik assessment formatif maupun assessment sumatif Kalau di kurikulum 2013 Itu kan kita kenal yang namanya penilaian harian Penilaian tengah semester Dan juga ada penilaian akhir semester Nah bagaimana dengan istilah-istilah ini Apakah masih boleh dipakai Atau kita menggunakan istilah lain Nah sekarang kita bahas bersama-sama Yang perlu dipahami dulu itu adalah konsep tentang TP Atau tujuan pembelajaran Dimana TP ini adalah pengganti dari istilah KD Atau kompetensi dasar Jadi kalau dulu kita menyebut KD itu sekarang kita menyebutnya adalah TP Atau tujuan pembelajaran Oke Pernah saya jelaskan bahwa Assessment ini ada dua macam Yaitu assessment formatif dan assessment sumatif Nah assessment formatif ini ada yang dilaksanakan di awal Awal juga dilaksanakan di tengah-tengah proses pembelajaran Kemudian juga ada assessment sumatif yang dilaksanakan di akhir pembelajaran Kita mulai dari assessment formatif yang dilaksanakan di awal pembelajaran Kapan kita melaksanakan assessment normatif di awal pembelajaran Apakah setiap TP atau dulu KD ya Ataukah beberapa TP atau banyak TP Untuk melaksanakan assessment awal ini Bisa saja kita melaksanakan di setiap TP Tetapi kalau setiap TP kita melaksanakan assessment awal Tentu kita akan banyak kehilangan waktu Maka boleh-boleh juga assessment formatif di awal pembelajaran ini Itu di tengah-tengah semester boleh Atau di awal semester juga boleh Atau di awal tahun pembelajaran Jadi assessment di awal pembelajaran ini kan sebenarnya Tujuan utama itu untuk mengetahui posisi awal anak di mana Sehingga kita mengetahui kebutuhan belajar seswa Nah ketika kita sudah mengetahui kondisi atau posisi awal seswa Sehingga kita sudah mengetahui kebutuhan belajar Maka kita tidak perlu melaksanakan assessment awal di setiap TP Atau di setiap topik atau di setiap KD Kalau di kurikulum 2013 Ya mungkin idealnya Cukuplah di awal semester Kita melaksanakan assessment formatif di awal pembelajaran Biar waktu tidak banyak-banyak terbuang di pembelajaran Apakah kita boleh melaksanakan di setiap TP? Ya boleh-boleh saja kan Tetapi mungkin tidak harus dengan tes awal Itu kan salah satu teknik kan Bisa juga menggunakan pengamatan Dengan interview dan lain sebagainya Kemudian untuk formatif di tengah-tengah proses pembelajaran Kalau ini memang harus kita laksanakan di setiap TP Karena tujuannya adalah mengecek pemahaman Sampai di mana Ketercapaian tujuan pembelajaran Di dalam proses pembelajaran Nanti ketika tujuan pembelajaran ini Ada beberapa siswa yang sudah mencapai Ada yang siswa belum mencapai Atau mungkin ada beberapa siswa yang kesulitan Mencapai tujuan pembelajaran Maka nanti kita lakukan yang namanya follow up Kita perbaiki proses pembelajaran kita Kemudian untuk kita cek pemahaman anak Ini adalah tujuan dari asesmen Di tengah-tengah proses pembelajaran Nah sekarang melanjutkan kita membahas tentang asesmen sumatif Nah ini nanti kita kaitkan dengan penilaian harian Penilaian tengah semester Dan penilaian agar semester Atau penilaian akhir tahun Yang dulu disebut dengan PAD Nah penilaian harian ini Boleh-boleh saja kita pakai Boleh-boleh saja kita pakai Atau boleh juga ya kita tinggalkan Setelah itu kita tidak Jangan terpaku dengan istilah Jangan terpaku dengan istilah Yang jelas nanti Untuk asesmen formatif ini Bisa kita lakukan di setiap TP Atau di setiap KD lah Kalau berikulum 13 Atau di beberapa TP Ya mungkin ini kalau disitarakan dengan KD-13 itu adalah Penilaian tengah semester Atau di semua TP dalam satu semester Ini boleh juga disitarakan dengan penilaian akhir semester Jadi boleh satu TP satu kali sumatif Atau beberapa TP dilakukan penilaian sumatif Atau juga di akhir semester dilakukan penilaian sumatif Nah masalah istilah ya Kita boleh menggunakan istilah penilaian Bisa menggunakan istilah asesmen Ya itu terserah kita lah Sekarang kita tidak lagi terpaku dengan istilah Bisa juga kita lakukan di beberapa TP Misalkan 5 TP, 3 TP, atau 2 TP Di panduan pembelajaran dan asesmen Di sana dijelaskan bahwa Untuk asesmen di akhir semester Itu merupakan opsional Jadi tidak harus ya Tidak harus artinya Boleh dilaksanakan Boleh juga tidak dilaksanakan Nah andekan kita sudah mempunyai gambaran Dan nilai ketika kita melakukan asesmen Asesmen di setiap TP tadi TP satu, TP dua Atau disebut asesmen satu, asesmen dua, asesmen tiga Kalau kita dipandang sudah mempunyai nilai Yang sudah bisa mewakili nilai anak Untuk dimasukkan ke dalam laporan hasil pelajar Maka asesmen di akhir semester itu Tidak perlu dilakukan Tidak perlu artinya boleh dilakukan Boleh juga tidak Jadi saya tegaskan bahwa Kapan kita melakukan asesmen sumatif Ya di setiap TP boleh Di beberapa TP boleh Di akhir semester Dari sekian TP yang ada di satu semester juga boleh Jadi intinya fleksibel Masalah istilah boleh pakai penilaian harian Boleh pakai penilaian tengah semester Boleh juga menggunakan penilaian akhir semester Kemudian tidak mau pakai istilah lama Boleh-boleh saja kita pakai asesmen sumatif satu Asesmen sumatif dua Asesmen sumatif tiga Atau nanti kalau di akhir semester Atau nanti kalau misalkan di tengah-tengah semester Atau di tengah Di kalau dulu PTS ya Penilaian tengah semester kita juga boleh menggunakan istilah Asesmen tengah semester Nah ini Ini penjelasan saya Bagaimana Kapan kita melaksanakan asesmen formatif Baik di awal pembelajaran Atau di tengah-tengah proses pembelajaran Dan asesmen sumatif Menang-menang bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!